Hai namanya kemarutureka tuh guys ini kita bikin kuleka semarang astalemang tuh guys mau tahu caranya jangan lupa lihat videonya ya guys selamat mencoba Terima kasih telah menonton Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys hari ini kita mau bikin kue basah khas talembang ini sih nggak pakai mixer ya guys ini sedangkan ya ini bahan-bahannya eh namanya Kak semarang bahan-bahannya ada beras ketan ini 80 gram terus ada telur ini telurnya kita pakai telur bebek oke guys 11 butir susu kemental manusnya sepertiga dari gelas bimbing ini ya gula pasir ini 400 gram sama nanti ada mentega ya menteganya atau margarin boleh mana aja ini 100 gram dan ini santan cair yang udah dimasak dimasak dengan api kecil dia sampai minyaknya keluar-keluar dikitu yang putih-putih minyaknya ini 350 ml dan panili satu set pertama kita masukin dulu telurnya telur telur pasirnya telur pasirnya terus kental manisnya dan santan yang udah dimasak ya tadi ya sama bobennya 100 gram sekarang kita pakai tangan aja ya udah cuci tangan ya guys kita caduk sampai tercampur rata dan gulanya itu jadi halus ini ya kalau udah tercampur semuanya kita masukin panelnya dan kita masukin sama kata setannya ini kita aduk lagi sampai tempur rata ya ini ya kalau udah kayak gini apa semua kita bagi dua nanti kita kasih warna hijau sekarang kita pertama masak dulu yang ya ini ceritakan nya udah kita kasih kertas sama dikasih jadi mentega ya atau kemarin terus ini lapisan pertama kita apinya api kecil aja udah kita tunggu dulu sampai nanti matang oke ini sampai benar-benar tuh kayak gini ya guys berarti udah matang udah matang berarti nanti kita tinggal lapisin aja ini kita pakai oknya ovennya yang manual ya ini ya kita yang ijo dulu ya kasih sedikit demi sedikit ya itu itu kan keluarga masak pandangnya kira-kira kalau dia aduk sampai sempat rata setelah itu kita baru dipanggang lagi ya pakai manual ya panggangnya guys kita tunggu sampai matang itu kalau udah matang kayak gitu kan dia terus kita lapisin lagi satu lapisan ini kita coba lapisan dulu yang tanpa warna ya sampai tiga lapis baru nanti kita ganti yang warna hijab ya sampai tiga lapis baru nanti yang hijab kita ratakan sekarang kita panggang lagi ya tunggu sampai matang dan ini kita lakuin terus menerus ya tiga lapisan yang tanpa warna setelah itu nanti tiga lapisan warna hijab terus lagi selang-seling selang-seling sampai semua adonannya habis nih guys tapi kalau ada yang ada yang gelembung-gelembung itu berarti kita padatin aja nih dengan sendok ya ya kita masukin lagi sekarang kita ganti yang warna hijau terus kita tule kita lakukan terus kita panggang lagi sampai matang kayak tadi ya guys sampai warnanya kecoklatan nah ini ini tuh oven karena tradisional jadi kita ini pakai api ini dari kelapa-kelapa ya ini enggak apa-apa sih panas-panas kayak gini ya sampai dia nanti kalau habis tambah lagi-tambah lagi oke guys sudah selesai udah habis tuh ntar kita pingin kan dulu ya baru kita keluarin selamat menikmati